Pemirsa waspadalah, aksi penjambretan kini semakin marak terjadi. Pelaku umumnya mengincar korban anak-anak dan wanita. Seperti yang terjadi di Bekasi, Jawa Barat, aksi jambret terekam kamera pengawas saat merampas telepon genggam seorang bocah. Kamera pengintai merekam aksi pelaku jambret di Jalan Garuda 2, Komplek Perumahan Graha Prima Mangunjaya, Tambun Selatan Kabupaten Bekasi. Saat itu korban sedang asik bermain game dengan telepon genggam bersama dua temannya. Sebelum melakukan aksinya, pelaku yang datang menggunakan sepeda motor lebih dulu memantau situasi di sekitar lokasi. Usai kejadian, korban bersama keluarga dan warga sekitar langsung melaporkan kasusnya ke Mapolsek, Tambun. Menurut warga, aksi kriminalitas di lokasi ini kerap terjadi. Sebelumnya sempat terjadi aksi pencurian hingga lebih dari dua kali. Pencurian, muter-muter. Seperti tegur juga, seperti tangannya juga. Iya, muter-muter lah dia. Kayak dari orang-orang yang di alamat gitu. Baru-baru ini, kamera pemantau warga juga merekam aksi pelaku jambret yang merampas kalung emas seorang ibu yang sedang menggendong bayinya di Jalan Dugu, Tanjung Dureng, Jakarta Barat. Akibat aksi pelaku, sang ibu dan bayinya langsung terjatuh ke aspal. Aksi itu terbilang nekat karena dilakukan pada pukul 7 pagi di Gang Sempit. Diduga pelaku telah mempersiapkan aksi kejahatannya. Lantaran plat nomor sepeda motornya sudah ditutupi dengan cat putih. Tim AI News melaporkan.